Halo guys, selamat datang di channel Gadget Pro Max Dan pada video kali ini saya akan membahas handphone yang hits di akhir tahun 2020 lagi Tidak lain dan tidak bukan si Poco X3 NFC guys Oke jadi sedikit info aja nih buat kalian pengguna Poco X3 NFC Mungkin sebagian kalian tau dan sebagian lagi mungkin ya belum tau Nah ini khususnya buat kalian yang belum tau aja lah ya Oke jadi langsung aja nih gue mau ngasih tau guys Sebenernya tuh Poco X3 NFC ya Dia bisa pake SIM card dual atau enggak sih? Itu yang dipertanyakan Karena emang tempat SIM cardnya itu ada satu buat nano SIM card dan satu lagi tersedia untuk slot SD card Tapi sekarang kita coba dulu nih Ini khusus kalian aja yang belum tau lah ya Kita matiin dulu handphone ya Oke Kita taruh sini dulu Kita cari SIM card injector Injector lagi Injector kalau gak salahin Oke Jadi ini kita colok aja langsung disini ya Set Aduh Aduh Sedikit sulit coy disitu Nah Aduh Oke guys jadi si nano cardnya ini sebenernya dia punya dua tingkatan Jadi yang pertama disini emang ini seharusnya ya secara default emang ini tempat untuk SIM cardnya Disini guys tuh Dan ternyata disini tuh kita punya dua pilihan ya Yang pertama disini bisa untuk masukin slot SD card ya kan Disini emang bentuknya udah SD card banget kan Nah lalu selain SD card ternyata kita bisa pakai Bukan ternyata ya emang sebenernya bisa pakai dual SIM sih Cuman mungkin ada orang Nah susah bilang ya Mungkin ada sebagian orang yang belum tahu nih si pemilik Poco X3 NFC Jadi dia tuh pasangnya kayak gini gak Gitu Set Eh salah 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 Kayak gini nih Jadi gitu tuh Nah Disini nih Kalau di defaultnya disini SIM 1 Disini SIM 2 Tapi kalau kalian ini copotin Atau diganti jadi SD card Ya kalian otomatis cuma bisa pakai satu SIM card aja Ini apa ya Wuh Nah Jadi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman Ini si Poco X3 ya Tuh Poco X3 NFC Ini warnanya si grey Oke guys mantep kan Itu aja sih sebenernya tips yang mau gue kasih untuk video kali ini Mungkin nanti-nanti ada tips-tips berikutnya ya Pokoknya gitu aja lah Sebenernya intinya kalian bisa pakai 2 SIM card Cuman kalau kalian mau pakai SD card Otomatis kalian cuma bisa pakai satu SIM card aja Oke guys mantap Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di bawah pastinya Oke bos Kita ketemu lagi di video bakikutnya Oke Mantap ya bos Sampai jumpa ya jangan lupa juga kalian pastiin udah ganti casenya sama yang model kayak gini enggak harus kayak gini sih yang penting dia tuh kamera kebelakangnya tuh udah ke cover kayak gini bos oke guys gitu aja sampai jumpa hai hai